Seemuk! Jangan lupa! Back timnas Indonesia Justin Habner mengeluhkan kualitas rumput Stadion Madia yang dinilai tidak terlalu bagus. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia ditahan imbang 0-0 Tanjania dalam laga uji coba pada minggu kemarin. Sekuat Garuda sebenarnya dalam laga ini tampil mendominasi dan beberapa kali mendapatkan peluang emas. Akan tetapi, tidak ada gol yang mampu dicetak oleh tim Asuhan Sintayong. Untuk itu, Justin Habner pun menyayangkan hasil timnas Indonesia ini. Pemain Srejo Saka itu tak puas dengan hasil ini, namun ia tak hanya kecewa dengan hasil saja. Akan tetapi juga dengan kualitas rumput Stadion Madia. Menurutnya, stadionnya tak terlalu bagus sehingga pertandingannya pun sulit. Lebih lanjut, Habner memang tak begitu puas dengan hasil lawan Tanzania. Akan tetapi, ia menekankan bahwa pertandingan timnas Indonesia yang lebih penting adalah laga selanjutnya di kualifikasi piala dunia. Ya, kami melaju ke pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya lebih penting, jadi kami terus melaju sekarang. Ujar Justin Habner Untuk itu, jelang laga melawan Irak ini ia bertekad meraih kemenangan. Justin Habner menilai bahwa kemenangan menjadi laga penting buat timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia nantinya. Apalagi sekuat Garuda hanya butuh satu kemenangan saja dalam laga nanti. Apabila timnas Indonesia bisa meraih kemenangan sekali saja, mereka akan mengunci tiket keputaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 jenang Asia. Selain itu, tim asuhan Sintayong pun secara otomatis akan mengunci tiket putaran final piala Asia 2027 mendatang. Ketua umum PSSI Erick Thohir akhirnya buka suara terkait polemik Elkan Bagot di timnas Indonesia. Pemain Ipsikton itu dirumorkan tidak memenuhi panggilan pelatih Sintayong. Elkan Bagot kini tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk kualifikasi piala dunia. Penyebabnya diduga karena ia sempat markir dari pemanggilan untuk timnas Indonesia U23. Terkait hal itu, Erick Thohir menyatakan tidak masalah. Lantaran PSSI tidak pernah memaksa dan hanya mengakomodir pemain-pemain yang mau membela timnas Indonesia saja. Erick menegaskan timnas Indonesia akan terus berjalan menuju prestasi meski ada pemain yang tidak serius. Tanpa hadirnya Elkan, Erick menyebut timnas Indonesia saat ini juga punya squad yang berlapis. Di posisi belakang yang biasa diisi Bagot sudah ada beberapa nama top seperti Justin Habner, Nathan Joe, J.I.J. dan Rizky Rido. Ya, mungkin dia memilih, ya kita juga nggak mau maksa. Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang sebelas ini, kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Saya rasa sama, sekarang ada Justin, ada Jay, ada Rido, ada Jordi. Bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Watt juga bisa main ke bawah, cukup tebal. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada. Ujar Erick Thohir Pernyataan Erick Thohir menjadi sentilan untuk Elkan Bagot, dan dia bisa saja tidak akan lagi mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia. Elkan Bagot saat ini sudah mencatatkan 22 penampilan bersama timnas Indonesia sejak debutnya pada 22 Desember 2021 dengan mencetak 2 gol. Sejatinya, dia merupakan pemain langganan Sintayong sebelum hadirnya sejumlah pemain belakang seperti Justin Habner dan J.I.J. Kelvin Perdong rela mengesampingkan rasa lelah demi bisa segera membela timnas Indonesia. Terbaru, proses naturalisasi Kelvin Perdong sudah direstui oleh Komisi 10 dan 3 DPR pada siang tadi. Selanjutnya, naturalisasi Kelvin Perdong maupun Jane Rapheth akan dibahas pada rapat paripurna DPR yang rencananya berlangsung pada selasa besok. Selain itu, tinggal menunggu surat keputusan Presiden guna dilanjutkan proses pengambilan sumpah. Usai nanti sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia, Perdong harus mengurus proses perpindahan federasi dari KNPB ke PSSI. Ya, saya bangga dan senang bisa menjadi WNI. Saya memang sedikit lelah karena ikut latihan timnas dan juga masih mengalami jetlag. Jadi meski saya lelah, saya tetap senang dan bangga, ujar Kelvin Perdong. Ia menambahkan dukungan dari supporter sangat terasa hingga kini. Menurut Perdong, timnas Indonesia mempunyai fans yang sangat fantastis. Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya. Saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya. Saya pun percaya diri dengan timnas Indonesia karena supporter yang paling luar biasa di dunia. Dan mereka akan terus mendukung kami, ujar Kelvin Perdong. Belum diketahui secara pasti apakah Perdong bisa tampil dalam satu pertandingan pada lanjutan grup E putaran kedua kualifikasi Piala Dunia atau tidak. Namun yang jelas, Perdong tak sabar debut bersama sekuat Garuda. Klub Jijs yaitu Panesia akhirnya merebut tiket promosi ke seri A 2024-2025. Usai mengalahkan Kremonesi, Jijs bakal menjadi pemain Indonesia pertama di Pantas Liga Italia. Ya, Panesia menang 1-0 atas Kremonesi di leg kedua playoff seri beta di malam. Kemenangan itu cukup meloloskan Panesia ke seri A, Ila Gunari maju dengan agregat 1-0 usai bermain imbang 0-0 pada leg pertama. Sukses Panesia membuat Indonesia bisa berbangga hati, sebab akan ada pemain merah putih yang berlagak di Pantas seri A musim depan. Dia adalah Jijs back Panesia. Ia menjadi andalan pelatih polo panoli musim ini, membantu tim tampil apik di seri B dengan bermain 29 kali termasuk di babak playoff. Jijs sendiri pemain yang baru dinaturalisasi timnas Indonesia. Lahir dan besar di Belanda, ia ternyata punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Jakarta dan Semarang. Jijs sendiri sudah memperkuat timnas Indonesia di dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain 24 tahun itu bahkan langsung bikin satu gol buat tim Garuda. Kini, Jijs akan menjadi pemain Indonesia pertama yang berlagak di seri A musim depan. Sebelumnya, ada Justin Habner yang bermain di Zeli, Tom Haye di Liga Belanda, dan beberapa pemain lain yang tersebar di Belgia. Kini, Jijs akan membela Panesia di kasta tertinggi Liga Italia. Winger timnas Indonesia Ragnar Orat Mangun kecewa melihat hasil laga melawan Tanzania. Iya, Indonesia harus kuas menerima hasil imbang pada laga uji coba jelang kualifikasi Piala Dunia. Seperti janji Sintayong, hasil pertandingan ini bukan target utama. Skuad Garuda hanya memaksimalkan laga melawan Tanzania untuk mencoba seluruh pemain. Tercatat hanya Nadeo Arga Winata yang tidak bisa bermain. Satu pemain anyar yakni Malik Risaldi langsung mendapatkan kesempatan debut. Ragnar Orat Mangun masih yakin bahwa mereka sebenarnya bisa meraih kemenangan. Menurutnya, mereka memiliki peluang yang baik dan kans mencetak gol cukup besar. Apalagi, dia berada di sektor depan dan bertugas untuk mencetak gol. Pemain asal Fortuna Sitar ini melanjutkan secara permainan mereka sudah cukup baik, termasuk dengan menciptakan beberapa peluang di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa finishing kembali harus diasah karena masalah ini cukup krusial. Selain itu, masih banyak evaluasi yang dilakukan agar mereka bisa semakin membaik. Saya rasa kami seharusnya bisa menang, tapi pada akhirnya hasilnya imbang. Saya pikir kami siap seperti hari ini, kami memainkan sepak bola yang bagus. Kami hanya perlu menciptakan lebih banyak peluang. Tentu saja kami harus menyelesaikan peluang itu dengan baik. Ujar Ragnar Orat Mangun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!